Kasus pembakaran rumah seorang jurnalis di Aceh dilimpahkan kepolisian kepada Polisi Militer Kodam Iskandar Muda. Terduga pelaku mengarah kepada anggota TNI. Dari Ibu Kota, seorang anggota TNI Angkatan Darat tewas setelah dikeroyok oleh sejumlah orang tadi kenal di penjaringan Jakarta Utara. Salah satu pelaku pengeroyokan ditangkap petugas kepolisian. Anggota TNI Angkatan Darat bernama Sahdi, 23 tahun, ditemukan tewas di penjaringan Jakarta Utara setelah dikeroyok oleh sejumlah orang di kawasan Waduk Luit pada minggu dini hari. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit tetapi nyawanya tidak tertolong. Polisi pun bergerak cepat menangani kasus ini. Pada minggu malam, salah satu terduga pelaku diringkus dan kini masih diperiksa di markas POSEC Metro Penjaringan. Polisi saat ini sedang mengejar para tersangka pelaku pengeroyokan yang lain. Menurut Kepala POSEC Metro Penjaringan AKBP Febri Ismanjaya, para pelaku terlibat percekcokan dan mengeroyok korban serta rekannya saat mencari seseorang di kawasan Waduk Luit. Akibat pengeroyokan ini, Sahdi meninggal. Sedangkan rekannya yang merupakan warga sipil dalam kondisi kritis dan masih dirawat rumah sakit Atmajaya, Jakarta. Ada beberapa saat ini sudah kami membuat pemeriksaan terkait masalah yang melihat langsung pada saat di kejadian semalam di Waduk Luit. Terkait di beberapa saat ini sudah membuat pemeriksaan. Pelaku masih dalam pengajaran? Pelaku masih dalam pengajaran. Dan Alhamdulillah, tadi sudah mengambangkan salah satu. Di lokasi lain, kasus pembakaran rumah Asnawi, seorang jurnalis di Kabupaten Aceh Tenggara mulai menemui titik terang. Kepolisian daerah Aceh menyebut rumah jurnalis tersebut diduga dibakar oleh anggota TNI. Penanganan kasus ini kini telah dilimpahkan ke polisi militer Kodam Iskandar Muda. Penyidik Pemdam Iskandar Muda sudah meminta keterangan dari korban pada Jumat, 14 Januari lalu. Kita ditanya, sama dengan seperti yang di BAP untuk mempertajam BAP dari Polda Aceh. Terkait dengan kronologis kejadian dan juga oknum TNI yang datang ke rumah, pria yang tidak pernah kita kenal sekali. Panglima Kodam Iskandar Muda, Mayor Jenderal Muhammad Hassan berjanji, akan mengawal kasus ini dan menjatuhkan sanksi tegas kepada anggotanya jika terbukti bersalah. Tapi saya berkomitmen bahwa itu memang kita akan tutas selalu. Siapapun yang bersalah kita akan, kita akan, kita akan langsung dengan sebaik-baiknya dan pelakunya kita akan hukum sesuai dengan akun yang berlaku. Kasus pembakaran rumah Asnawi Lui terjadi pada akhir Juli 2019. Untunglah Asnawi, istri dan ketiga anaknya berhasil menyelamatkan diri dari korban api. Peristiwa itu terjadi setelah Asnawi yang juga wartawan seram di Indonesia memberitakan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Muara Situlen di Aceh Tenggara. Tim Liputan CNN Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.